Intro So ya, hari ini aku karena baru kramas Dan aku lagi mood buat bikin tutorial Apakah cara bikin rambut Rambut yang kayak sarang tahun ini Itu jadi Keritingin rambut ala-ala yang Ala-ala Korea gitu Korea gitu mungkin So, yang pertama Ini kasih dulu, otomatis Ini tuh kalau rambut mengambang kayak ini Kayak sarang tahun ini tuh biasanya kalau aku abis ke rambut Yang pertama Aku pake hair oil repair Bisa pake apa aja Yang penting oil gitu Biar rambutnya lebih sehat dan kuat Terus yang kedua Aku catok sebentar rambut aku Catoknya gak usah bener-bener Catoknya asal-asalan aja Biar rambut aku lebih sedikit rapi sih Tapi kalau yang rambutnya sudah lurus Mungkin gak perlu Oke, sekarang aku mau manasin catokan kerlian aku Catokan kerlian aku ini Mereknya Anjo Dan aku beli di Amazon disini Gedenya sekitar segitu Aku pasang sebesar 200 derajat celsius Lalu tunggu sebentar Sampai dia menjadi 200 derajat celsius Sambil menunggu Aku ikat rambut aku ke dalam 3 bagian Bagian atas Bagian tengah Dan bagian paling bawah Aku coba jelasin disini Jadi kalau untuk yang sebelah kiri aku Rambutnya Aku putar ke dalam Lalu aku geser Terus yang kedua aku putar lagi Kalau bagian kanan itu putar ke dalam Geser ke bagian dalam Putaran kedua puterin lagi Harus ada space jarak Antara putaran pertama dan putaran kedua ya Lagi putar ke dalam Geser ke dalam Ke arah masuk Terus puter-puter lagi sampai ujung Dan harus ada space Antara putaran pertama Kedua atau ketiga Kalau rambut kalian panjang Masukin lagi Terus tarik ke dalam Terus puterin lagi Masukin rambut ke arah catokan ke dalam Terus geser putaran pertama ke paling dalam Terus kasih space buat putaran kedua Dan putaran ketiga dan selanjutnya Kalau bagi kalian yang ada sarung tangan Lebih baik dipakai Kalau aku gak pakai itu karena aku lebih nyaman gak pakai sarung tangan sih Dan harus pelan-pelan dan hati-hati Bagian pertama sudah selesai Lalu aku lepas ikatan bagian tengah Aku mulai curly Lambut bagian tengah Seperti biasa Puter Geser Masukin Puter lagi Puter lagi Kalau rambut aku yang tengah di bagian kiri Aku lebih suka cara nyatoknya itu Kayak tangan kalian itu dibawa ke belakang Jadi puternya itu di belakang Tapi kalau kalian lebih nyaman buat puternya di depan ya gak apa-apa Bagian tengah sudah Sekarang bagian atas Bagian atas aku bagi menjadi dua bagian Bagian kanan dan bagian kiri Karena rambut aku emang lumayan banyak Bagian atas kanan aku mulai dari depan Dari depan lalu ke belakang Kalau sudah Gantian sebelah kiri aku Aku mulai juga dari bagian depan Kalau sudah Aku cuma lempar rambut aku ke bagian kanan aja Terus aku lanjut lagi ke bagian belakang yang belum di keriting Aku kerliin lagi Kalau sudah Aku mulai kerliin poni aku Poni aku gampang Tinggal dibawa ke belakang aja Cara kerlinya Udah selesai kerliin rambut semuanya Eits tunggu dulu Masih ada satu tahap lagi Yaitu sehabis kerliin rambut Biasanya aku pakein rambut aku foam gitu Jadi biar lebih terlihat basah segar gimana gitu Tapi aku pakein foamnya itu gak banyak Asal buat rambut terlihat basah segar aja sih Jadi keliatan gak kering gitu dan lebih awet Kalau kalian gak suka pake foam gini Kalian mungkin bisa pake jenis lain Kayak haspay gitu Aku pakeinnya yang asal sih Jadi kayak cuman tap-tapin aja Depan, belakang Tap-tap-tap gitu Tuh gak semuanya satu-satu enggak sih Asal terlihat segar aja kayak gini Kayak abis mandi tau gak sih Tuh kan, kalian bisa liat kan Jadi kayak gak kering gitu loh Kayak seger keliatannya Aku suka sih So sekian tutorial of it ini Jangan ada salah mohon maaf Kalau yang suka video ini jangan lupa di subscribe Yang belum subscribe Terus juga di share juga boleh Terus di like simpelnya oke Thank you Bye